Kecelakaan tunggal terjadi di ruas jalan Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebuah mobil ringsek usai menabrak separator. Tidak hanya ringsek, mobil jenis SUV ini berada dalam posisi yang melintang setelah kecelakaan terjadi selasa dini hari. Kencangnya benturan membuat sejumlah beton separator berserakan di jalanan. Kecelakaan terjadi saat mobil yang melaju kencang ini melintas dari arah pancoran menuju Selipi. Sopir tak dapat mengendalikan laju kendaraannya kemudian menabrak separator. Selanjutnya kendaraan langsung devakuasi petugas dengan mobil derek dibawa ke kantor unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Jadi dari arah pancoran langsung pencang, dia nabrak terus langsung muter aja mobilnya, muter arah. Itu dia masuk jalur busway apa jalur? Langsung masuk jalur busway, nabrak, muter. Ada berapa orang dalamnya? Dua. Dua orang? Dua orang. Tapi kondisi jalan maksudnya sepi ya? Kondisi jalan ya 1-2 lah untuk kendaraan. Agak sepi juga teman-teman.